Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, ini videonya singkat aja ya Jadi disini sudah ada ruang pembakaran Dimana tempat masuknya lubang busi ya Jadi ini akan saya cek menggunakan kamera endoskop Yang sudah saya siapkan untuk mengetahui Kondisi seperti apa ruang bakarnya Ini masih ada hubungannya dengan video kemarin Tentang penggantian busi pada mobil Eskudo XL7 ya Seperti ini businya Dan ini kamera endoskopnya Yang pernah saya review beberapa tahun lalu Untuk kalian yang mencarinya bisa melihat reviewnya di channel Youtube saya Oke langsung aja kita rakit terlebih dahulu Untuk kamera endoskop ini Caranya untuk HP atau smartphone yang kita pakai Harus kita install kamera FI dulu ya teman-teman Kalau sudah terinstall langsung aja kita colokin Dan kamera langsung bisa kita pakai Seperti ini untuk cara pemakaiannya Untuk pengoperasian aplikasinya ya Dan ini kamera dari HPnya Kalau dicolokin otomatis langsung kamera diambil alih Diambil alih dari kamera endoskopnya Oke tampilannya seperti ini ya teman-teman Untuk kualitasnya memang nggak bagus ya Ini kalau menurut saya kualitas Kualitas videonya itu VGA teman-teman Tapi ya nggak masalah Memang harganya sebanding ya teman-teman Oke langsung aja kita cek disini ada lightingnya atau lampunya Bisa kita atur tingkat kecerahannya Seperti ini Ini sebelumnya memang kamera endoskopnya pernah kerendam air teman-teman Karena waktu eksperimen saya Waktu mereview saya masukkan ke air Baik langsung aja kita mulai untuk merekam Kondisi di dalam ruang piston Di ruang pembakaran Kemudian sekedar info bahwa mobil ini Saya pernah menggunakan full system cleaner ya Jadi pembersih ruang pembakaran Dimana mulai pembersihan dari ruang tangki Kemudian selang-selang injektor Dan ruang pembakarannya ya Saya memakainya sebanyak dua kali Untuk mereknya waktu itu saya menggunakan merek Preston dan dari Primo ya Dan namun maaf-maaf Sebelumnya saya tidak menunjukkan Kondisi sebelum saya menggunakan full system cleaner tersebut Dan ini adalah ruang pembakaran Yang nomor dua ya Yang tengah sebelah kanan Kondisinya kalau dilihat Seperti ada bercak-bercak bintik-bintik gitu ya Namun kalau menurut saya Ini kondisinya bersih teman-teman Kerak-keraknya sangat minimal Saya sejujur aja sebenarnya penasaran Kondisi sebelum saya menggunakan full system cleaner itu seperti apa Seperti itu ya teman-teman Jadi mohon dimaafkan Mungkin next akan saya ubah untuk metode pengajakannya Dan seperti ini untuk bagian pistonnya ya Ini adalah bagian atas pistonnya Kondisinya seperti ada bercak-bercak kehitaman Namun jumlahnya menurut saya ini tidak banyak ya Dan tidak tebal maksudnya Kemudian ada satu lagi Yang nomor tiga ya Ini kamera endoskop Akan saya pindahkan di ruang piston yang nomor tiga Atau di sebelah Ini kalau di mobil saya di sebelah kanan Dan paling belakang ya Itu saya ceritakan bahwa Sebelumnya ini mobil pincang teman-teman Jadi businya mati Dan akan saya tunjukkan Seperti apa efeknya jika Salah satu busi mati Dan tidak terjadi pembakar di dalamnya Dan sekali lagi untuk kualitas videonya Ini menurut saya VGA ya teman-teman Kalau di kardusnya tulisannya katanya HD Namun kenyataannya gambarnya seperti ini Oke menurut saya cukup bagian piston nomor 2 ini Yang bagian tengah sebelah kanan ya Ini kamera akan saya pindahkan di Paling belakang sebelah kanan Yang tadinya ini Mati ya businya teman-teman Ini cukup kaget saya Ternyata di ruang pistonnya Ruang pembakarnya ini Sangat halus Sangat Tidak ada kerak sama sekali ya Yang sangat minimal teman-teman Menurut saya Ini apakah ada efek Karena tidak terjadi pembakaran ya Kan disitu otomatis Bahan bakar tersuplai ya Di ruang pembakaran tersebut Namun di ruang itu Tidak terjadi pembakaran sama sekali Yang diakibatkan dari busi saya Yang mati tadi teman-teman Dan ini menimbulkan pertanyaan pada diri saya Apakah karena tidak terjadi pembakaran tadi Bensin yang tersuplai di atas piston tersebut Secara tidak langsung membersihkan Lapisan atas bagian piston tersebut ya Mungkin kalian yang lebih berpengalaman Bisa komen di kolom komentar teman-teman Jadi seperti ini Untuk penampakan bagian atas pistonnya Sangat bersih Apakah karena bensinnya tersuplai terus Terus disitu kan piston bergerak ya Kayak dikocok-kocok gitu ya teman-teman Apakah habis itu kotorannya rontok Apa gimana saya kurang paham Oke teman-teman Jadi batasnya terlihat sangat jelas disitu Lapisannya terlihat sangat bersih ya Dan minimal sekali untuk kerak-keraknya Dibandingin piston yang sebelumnya tadi ya teman-teman Oke teman-teman Jadi nanti akan saya coba tes lagi Mungkin beberapa bulan ke depan ya Saya akan coba menggunakan Full system cleaner lagi Sebanyak dua kali mungkin Dan akan saya tunjukkan Before dan afternya Jadi ini sementara mobil akan saya pakai Terus ke depannya Sambil pada suatu saat nanti Akan saya coba untuk melihat kembali Dengan metode tadi ya Untuk mengambil video Sebelum saya menggunakan Full system cleaner Dan setelah menggunakan Full system cleaner Oke teman-teman Sepertinya itu aja Yang bisa saya sampaikan ke kalian Tentang Penggunaan kamera endoskop Untuk melihat kondisi Di ruang pembakaran Atau di ruang piston Baik teman-teman Sekian dari saya Terima kasih telah menyaksikan video ini Mohon maaf jika ada kesalahan Dalam penyampaian kata Dan dalam penyampaian materinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.